Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai, PSM kena comeback persik ke diri. PSM Makassar terkena comeback persik dengan skor 1-2 pada pekan ke-6 Liga 1 2023-2024 di Stadion Gelora BGHB di Pare-Pare, Kamis 3 Agustus sore. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares menurunkan formasi 3-5-2 pada pertandingan ini. Duet Willy Jan Pluyn dan Ricky Pratama jadi harapan lini depan squad Juku Eja dalam menebar ancaman. Sedangkan Persik mencoba bermain lebih rapi dengan pola 4-2-3-1. Jevin Ho jadi ujung tombak untuk memaksimalkan distribusi bola dari Ferinando Pahabol dan rekan-rekan. Tampil di depan publik sendiri membuat PSM bermain lebih percaya diri. Tusukan kiri dan kanan yang dilancarkan Yanceh dan Jakob Sayuri beberapa kali membahayakan lini pertahanan lawan. Begitu juga dengan gerak-gerik Kenzo Nambu di lini tengah. Ia piawai membuka ruang tembak termasuk menghadirkan peluang emas melalui tendangan-tendangan spekulatif. Kebuntuan akhirnya pecah di menit ke-27 namun bukan dari permainan terbuka. Yuran Fernandes mencetak gol melalui titik putih untuk membawa keunggulan sementara bagi tuan rumah. Babak pertama PSM unggul 1-0. Di babak kedua, giliran Persik yang tampil lebih agresif. Bayu Otto yang dipasang sebagai gelandang tak jarang ikut naik membantu serangan. Persik akhirnya mampu menyamakan kedudukan di menit ke-52 lewat gol Bayu Otto. Tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti tak mampu dikuasai oleh Muhammad Ardiansyah. Hanya berselang 2 menit, Persik sukses berbalik unggul. Jevin Ho mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 usai memanfaatkan kesalahan Yuran Fernandes yang gagal mengendalikan bola. Tempo permainan masih tinggi setelah Persik unggul. Namun skor 2-1 untuk keunggulan tim tamu tidak berubah hingga wasit meniup peluit panjang. PSM kembali gagal memetik poin penuh. Ini adalah 2 pertandingan bagi mereka tanpa kemenangan. Sedangkan Persik berhasil kembali ke jalur kemenangan setelah kalah di 2 pertandingan beruntun. Nah itu dia Sobat Bola Mania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.